Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain sudoku dengan jadul Search 8 or 9 yang dibuat oleh Kodek. Kemarin saya bermain sudoku dengan peraturan Search 9 ya. Dan hari ini kita akan bermain Search 9 lagi, tapi yang berbeda adalah panah-panah di sini bisa menunjukkan jarak ke angka 8 atau angka 9 gitu. Search 8 or Search 9. Wow, kalau menurut saya ide-nya benar-benar kreatif banget dan cukup menarik banget sih. Jadi saya cukup menantikan untuk bermain puzzle hari ini. Oke, langsung saja lah kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Cukup simpel peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan kasih sudoku berlaku. Angka pada panah menunjukkan jarak dari petak tersebut hingga angka 8 atau angka 9 tidak harus yang terdekat sesuai arah panah. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Kalau petak ini merupakan angka 5 gitu contohnya, dia akan menunjukkan jarak ke angka 8 atau ke angka 9. 1, 2, 3, 4, 5. Maka menunjukkan bahwa petak ini merupakan angka 8 atau angka 9. Dan itu akan berlaku untuk seluruh panah-panah di sini. Dan yang harus kita hati-hati adalah panah-panah di sini tidak harus menunjukkan angka 8 atau angka 9 yang terdekat gitu. Jadi contohnya bisa saja kayak ada angka 8 dan 9 di kolom ini, di dua petak ini. Dan panah ini tetap bisa menunjukkan angka yang lebih jauh. Jadi, kita harus memastikan bahwa kita hanya punya informasi positif saja gitu. Dimana panah di sini, setiap panahnya hanya akan memberitahu kita bahwa posisi petak tersebut merupakan angka 8 atau 9. Ya, jadi kita lihat bagaimana puzzle ini bekerja ya. Apakah bakal seluruh atau enggak nih. Oke, mari kita masuk saja di start timernya. Dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Ya, mungkin kita... Saya baru kepikiran nih. Sebenarnya kalau puzzle search 8 atau 9 ini ada deduksi unikness enggak sih? Karena kalau kita... Ya, saya sebenarnya enggak bakal menggunakan deduksi ini ya. Cuman kalau semua angka 8 dan angka 9-nya berada di petak putih, kita enggak bakal bisa mendapatkan solusi yang unik ya. Karena angka 8 dan angka 9-nya kita tidak akan pernah bisa tahu gitu. Yang mana sih yang merupakan petak dengan angka 8 dan yang mana yang merupakan angka 9. Dan untuk membuat... Kita tahu yang mana yang persiskan angka 8 dan angka 9 harus muncul minimal satu kali pada panah-panah di sini. Dan hanya bisa angka 8 sih ya kemungkinannya. Karena kalau 9, dia tidak akan menunjukkan jarak yang cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bakal keluar grade gitu. Jadi, kalau menggunakan deduksi unikness, angka 8 bakal selalu ada pada panah. Minimal satu kali. Cuman saya enggak bakal menggunakan deduksi itu. Karena agak... Ya, belum bisa dibuktikan dengan logika lah intinya. Oke. Ya, mungkin kita coba pensil mark aja lah ya. Kandidat-kandidat yang mungkin. Kayak panah-panah yang terdekat seperti ini, dia hanya bisa menunjukkan angka 1 atau 2 ya. Karena dia hanya bisa melihat 2 petak setelahnya. Nah, mungkin dong kayak 3 atau akan melihat petak di luar grade. Maka 2 petak ini hanya bisa dipilih dari angka 1 dan 2. Dan merupakan 1, 2 pair ya. Dan petak-petak ini hanya bisa melihat 6 maksimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga di sini. Tapi angka 1 dan 2 sudah ada di kolomnya. Maka ini bukan angka 1 dan 2 lagi. Dan ini enggak mungkin 3 atau 4. Karena 2 petak ini bukan angka 8 atau 9. 1, 2, 3, 4. Enggak mungkin 3 atau 4. Maksudnya antara 5 atau 6. Dan kita punya panah yang sama di sini ya. Ini hanya bisa melihat 2 petak. Makanya bisa 1 dan 2. Dan ini juga 3, 4, 5, 6. Karena enggak mungkin 1 dan 2 lagi. Tapi Ya, 2 angka ini menunjukkan angka yang berbeda ya. Dia menunjukkan bahwa angka 8 dan 9 salah satunya harus di sini. Dan panah ini menunjukkan salah satunya harus di sini. Tapi angka 8 dan 9 tidak mungkin berulang dong di box ini. Hanya bisa ada 1 angka 8 dan 1 angka 9. Maka kita tahu salah satunya harus di sini dan salah satunya lagi harus di sini. Dan sisanya tidak bisa berisi angka 8 dan 9 lagi. Karena 8 dan 9 sudah ada di area 2 kali 2 ini. Ya mungkin Ya mungkin kita bisa menggunakan warna aja kali ya. Untuk menandakan posisi-posisi-posisi angka 8 dan 9 bisa di mana aja. Dan angka-angka Petak-petak mana aja sih ya enggak mungkin berisi angka 8 atau 9 lagi. Kayak kita tahu di box ini ada 1 di sini dan 1 di sini. Maka sudah ada 2 angka 8 dan 9 muncul. Dan saya tidak bisa 8 dan 9 lagi. Seluruh petak ini tidak bisa 8 atau 9. Dan kalau angka 8 atau 9 muncul pada panah dia hanya bisa di pojokan ya. Di pojokan yang melihat sejauh mungkin di panah-panah ini. Karena kalau di sini pun dia hanya bisa melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksimal 7. Maka ini semua tidak bisa berisi angka 8 atau 9 lagi. Oke. Dan petak-petak kayak gini tuh bisa kita lakukan eliminasi lah ya sedikit. Karena petak ini enggak mungkin melihat angka 3 atau 4. Di posisi di sini dengan jarak 3 atau 4. Maka melihat 5 atau 6. Salah satu petak ini harus berisi angka 8 atau 9. Petak ini enggak mungkin oh ini enggak mungkin 3 atau 4 juga ya. Kalau ini 3 dia akan melihat ke sini. Dan kita tahu ini merupakan petak hijau. Petak hijau tidak bisa berisi angka 3 angka 8 atau 9. Makanya ini 5 atau 6. Petak ini melihat salah satu petak ini harus berisi angka 8 atau 9 dan salah satu petak ini harus berisi angka 8 atau 9. Petak ini enggak mungkin jaraknya 3 berarti melihat ke salah satu petak ini. oke dan ada beberapa ya ada beberapa panah-panah yang bisa kita lakukan eliminasi lah ya sedikit-sedikit. Kita tahu angka 8 dan 9 nya yang tersisa berada di petak-petak putih ya. Maka petak ini hanya bisa melihat ke 1 atau 2 ke 3 atau ke 5 dan tapi tapi petak ini enggak mungkin 8 atau 9 lagi ya. Karena kalau ini 8 ini harus 8 atau 9 dan enggak mungkin. Maka sekarang yang ini bukan yang 8 atau 9 lagi. Maka ini bukan 5. Dan ya petak ini hanya bisa 1 atau 2 ya. Melihat ke 1 2 atau 3 jaraknya. Tapi enggak mungkin 3. dan kita punya 1 atau 2 pair juga. Petak ini dia melihat ke jaraknya 2 3 atau 4. Oke. Petak ini maksimal 4 jaraknya. 1, 2, 3, 4 dan petak ini maksimal jaraknya 5. Tapi enggak mungkin 1 dan 2 di sini ya. Sudah ada di box-nya. maka ini merupakan 3, 4 atau 5. Berarti ya petak ini menandakan bahwa salah satu petak ini berisi angka 8 atau 9 ya. Dan petak ini menandakan bahwa salah satu petak ini harus berisi angka 8 atau 9. Dan kita sudah punya sudah tahu di mana 2 posisi angka 8 atau 9 tersebut di box ini. Salah satunya harus di sini dan salah satunya lagi harus di sini. Maka ini semua tidak bisa 8 atau 9. Berarti kita tahu bahwa sekarang 5 atau 6 di sini tidak bisa 6 lagi. Karena kalau 6 dia akan melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nice. Dan enggak mungkin. Maka ini menjadi 5 membuat ini menjadi 6. 5 di sini menandakan bahwa petak ini harus 8 atau 9 ya. saya mau gunakan warna apa ya untuk 8 atau 9 ya. Mungkin abu-abu aja kali ya. Kayaknya enggak ada masalah ya untuk abu-abu. Dan sekarang di bar sini kita tahu di boxnya 1 di sini dan 1 di sini. Maka ini tidak bisa 8 atau 9 lagi. 6 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus yang 8 atau 9. Dan 6 di sini membuat ini menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di bar sini kita sudah punya 2, 8, dan 9. Ini bukan 8 atau 9 lagi. Nah petak ini nih masih bisa 1 atau 2 ya. Kita enggak mesti harus ke 2. Bisa aja dia 1 dan menunjukkan 8 atau 9 di sini. Tapi enggak mungkin 3 atau 4. Tapi di kolom ini sudah ada 5 dan 6 membuat ini menjadi 4. Maka sekarang 4 di sini menunjukkan 8 atau 9 di sini. Oke. harus agak sedikit hati-hati nih karena harus memastikan bahwa panah-panah ini juga sudah terpenuhi semua ya. Enggak boleh ada yang miss seduksinya. Panah di sini menunjukkan bahwa hanya bisa ke posisi 3 posisi 4, 5 sudah enggak mungkin lagi. setiap saya saya harus ingat setiap saya memasukkan angka pada suatu panah langsung bisa dapat angka 8 atau 9-nya. Ketika di sini melihat ke atas sekarang kita punya 1, 2 pair maka ini bukan angka 2 lagi. Ini menjadi 4 dan menunjukkan posisi angka 8 atau 9-nya di sini. Oke. Oke. ini keren deduktinya. Kalau angka 1 dan 2 di sini terbalik ya posisinya. Bisa antara 1, 2 seperti ini atau 2 dan 1 seperti ini. Tapi kalau seperti ini enggak mungkin enggak sih? Karena sekarang 2 di sini menandakan bahwa eh enggak deng. Salah, 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 salah. Enggak, salah, salah. Tadi saya kiranya enggak benar-benar kok. 1 dan 2 enggak mungkin seperti ini ya bentuknya. Kalau 1 di sini menandakan bahwa ini merupakan 809 dan 2 di sini menandakan bahwa 1, 2, harus 809 dan sekarang kita punya terlalu banyak angka 8 dan 9 di kolomnya dan itu enggak mungkin. berarti arus 2 dan 1 seperti ini ini menandakan bahwa ini merupakan 809 dan ini menandakan ini 809 dan sudah benar. Sudah muncul 2 kali di kolomnya sudah muncul 2 kali di boxnya oke, nice 2 di sini membuatnya menjadi 1 dan 2 dan sekarang kita tahu bagaimana posisi 809-nya oke mungkin kita coba lihat tetap ini kali ya petak ini mungkin melihat angka 1 bisa aja 1 ya atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8 ini bisa 1, 7, atau 8 tapi kayaknya masih ya, kayaknya masih mungkin ya semua posisi semua kombinasinya oke mana ini mungkin 1 mungkin bisa di sini 2 nggak mungkin ya 3, 4 bakal ke hijau nggak mungkin 5 mungkin 6 nggak mungkin atau 7, atau 8 jadi 1, 5, 7, 8 hmm nggak tidak terlalu banyak informasi yang kita dapatkan di sini oke, bagaimana lanjutannya salah satu petak salah satu petak ini akan menandakan angka 1 ya salah satu petak ini harus berisi angka 1 dan menunjukkan jarak 8, 9-nya harus di salah satu petak ini kalau ini 1 ini harus 8, atau 9 dan kalau ini 1 ini harus 8, atau 9 maka intinya adalah kita sudah tahu di mana posisi angka 8, dan 9 di baris ini satunya harus di sini dan salah satunya lagi harus di sini maka saya tidak bisa berisi angka 8, atau 9 lagi maka sekarang ini nggak mungkin menandakan jarak ke 7 oke oh, tapi di kolom ini sudah ada 8, dan 9 maka saya tidak bisa 8, dan 9 lagi dan sekarang petak ini hanya bisa menandakan ke jarak kedua oke, dapat progres sedikit ini berarti ya, di kolom ini ada satu di sini ya dan satu lagi harus di sini oke oke, mungkin kita coba lihat jarak di sini kali ya dia bisa saja 1 menandakan ke salah satu petak ini bisa saja 2 untuk menandakan 8, atau 9 di sini nggak mungkin 3 nggak mungkin 4 bisa 5 atau 7 1, 2, 5, 7 tapi petak ini nggak mungkin 2 dan ya, semua semua opsi ini masih mungkin ya karena kita tahu juga bahwa salah satu petak ini harus 8, atau 9 di sini pun masih mungkin 8, 9 nya ada di sini hmm oke ini mungkin sekarang karena ini ya cukup terbatas sih ya batasnya dia hanya bisa melihat 5 petak maksimal tapi nggak mungkin 2, 4, 5 maka antara 1 atau 3 maka antara 8, atau 9 yang di sini atau di sini atau bisa saja sih sebenarnya di dua-duanya ya tapi minimal salah satu petak ini harus 8, atau 9 hmm ini gimana lanjutannya ya ya mungkin ada sudoku kali ya yang bisa membantu sedikit di sini kayak di baris ini 3, 4, dan 7 yang tersisa dan tapi di kolom ini tidak mungkin di sini lagi makanya ini menjadi 7 di baris ini ya kita butuh 5 dan 6 yang ada 5 di sini oke ya nggak nggak mengeliminasi 6 nya nggak mengeliminasi panah di sini ya jadi ya nggak terlalu membantu tuh tadi 1 5 atau 8 oke mungkin terakhir lah ya kita langsung aja panah di sini juga kali dia nggak mungkin 1 nggak mungkin 2 bisa aja 3 atau 4 ya nggak mungkin 5 atau 6 7 8 tapi 6 dan 8 nya nggak mungkin karena sudah di box ini makanya antara 3 4 atau 7 ya nggak membantu ya di sini gimana nih lanjutannya oke mungkin kita coba ya antara oh oke 2 2 di box ini hanya bisa di sini ya oleh sudoku dan 5 sekarang di sini oleh sudoku hanya bisa di sini oke ternyata kita harus memikirkan sedikit sudoku di sini ya dan 1 hanya bisa di sini di box nya dan ini adalah 3, 4 atau 7 tidak bisa 4 oke ya tapi tapi walaupun dengan sudoku pun nggak nggak terlalu membantu ya hmm 4 4 oleh sudoku di box ini nggak mungkin di baris ini nggak mungkin di kolom ini dan 4 di box ini ada di 2 posisi ini ya yang lanjut ke atas makanya bisa di satu tempat lagi yaitu di sini atau kita bisa tanya 4 di kolom ini lah ya hanya bisa di satu tempat makanya yang tersisa adalah 3, 6, 7 ini bukan 6 dan ya 6 6 ini ini merupakan quadruples ya 4 angka yang bisa dipilih dari angka 3, 4, 6, 7 maka saya tidak bisa berisi angka 3, 4, 6, 7 lagi karena 4 petak ini harus dipilih dari 3, 4, 6, 7 dan oh simple aja kali ya 3, 4, 7, triple 3 petak ini yang bisa dipilih dari 3, 4, 7 maka saya tidak bisa 3, 4, 7 lagi maka ini tidak bisa 3, 4, 7 lagi maka menjadi 6 oke ada ada sedoku sih beberapa ini sedikit yang membantu ya cuman gak gak mengeliminasi panah-panah kemungkinannya disini oke mungkin ya mungkin kita coba coloring aja lah ya mungkin bisa ya kita mungkin harus membedakan dimana 8 atau 9 disini posisi-posisinya dengan gimana sih geometris 8 dan 9 disini kita bisa bedakan gimana sih masing-masing petaknya yang harus berisi angka yang sama atau harus berisi angka yang berbeda dengan coloring ya ya coba kita ganti warnanya deh untuk 8 dan 9 disini ya mungkin kita mulai di box ini aja deh kita bisa mewarnai 8 dan 9nya dengan dua warna yang berbeda 8 dan 9 yang ungu dan 8 dan 9 yang orange dan kita akan coba telur-seluruh seluruh posisi angka 8 dan 9 yang kita punya disini dengan membedakan warna-warna tersebut oke petak ini sekarang gak mungkin 8 dan 9 yang ungu lagi maka harus 8 dan 9 yang orange dan 8 dan 9 disini merupakan 8 dan 9 yang ungu di sini ini merupakan yang orange oke oke hmm gak dia melihat ungu dan orange melihat ke petak ini sih jadi petak ini gak mungkin berisi angka 8 atau 9 lagi gitu karena kalau ini 8 dan 9 kita gak dua petak ini harus berisi angka yang sama dan ini kan merupakan warna yang berbeda dan gak mungkin atau dua petak ini melihat ke petak ini jadi gak bisa berisi angka 8 atau 9 lagi tapi kayak gak terlalu ngebantu gak sih untuk angka 8 atau 9 nya oke agak agak nge-stuck nih saya ini seperti ini satu ini 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 sebenarnya bisa lakukan deduksi unictus juga sih cuman ya ntar ntar dulu lah jangan jangan menggunakan asumsi logika gimana nih kita harus mencari logikanya kolom ini hanya bisa dipilih dari angka 1, 5, 8, 9 dan petak ini tidak bisa berisi angka 1 kalau ini 809 gak ada masalah sih masalahnya oke dapet 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 logikanya di kolom ini ungunya harus ada di dua petak ini karena ini orange dan maka 89 yang ungu disini harus disini dan ini merupakan orange dan ungu pair ya salah satunya harus yang 89 ungu dan salah satunya lagi harus 89 yang orange dan kita bisa bertanya dimana 89 yang ungu di baris ini gak mungkin disini lagi gak mungkin di boxnya gak mungkin di box ini maka harus ada di salah satu petak ini dan dua petak ini melihat angka 89 yang orange dan 89 yang ungu maka tidak bisa 809 lagi disitu gak banyak sih logikanya yang bisa didapatkan tadi ya cuman terima kasih Ini gak mungkin 8 Oke saya bisa melihat ini bukan 8 Karena di baris ini kita tahu Ini merupakan yang orange dan ini merupakan yang ungu Di barisnya ya Kita tahu orange disini dan ungu disini Dan kita tahu tadi bahwa Salah satu petak ini harus 1 Menandakan ungu disini berarti ya Dia akan mengindeks angka ungu disini Intinya Kalau 1 dan 2 seperti ini Ini bakal akan 9 Dan ini bakal akan 9 dan merupakan yang orange Karena petak ini tidak bisa berisi yang orange Atau kebalikannya 2 1 seperti ini Dan ini merupakan 8 9 yang ungu dan ini merupakan 8 9 yang orange Berarti kita tahu bahwa Salah satu petak ini harus yang 8 9 yang ungu Dan salah satu petak ini harus berisi 8 9 yang orange Tapi kalau petak ini merupakan 8 ya 8 atau 9 8 sih berarti Dia merupakan 8 yang bukan ungu Maka harus yang orange Dan dia harus mengindeks Angka 8 yang ungu dong Pasti Karena kan 8 merupakan yang orange Maka kita harus mengindeks 8 yang ungu Dan itu gak mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini bukan ungu lagi Wow Agak tricky ya Cuman ya itu deduksi yang valid Dan ya sekarang Saya bener-bener Pengen banget sebenernya Ngetaruh angka 8 disini ya Untuk melakukan deduksi uniqueness Supaya bisa memang Dapatkan bahwa 8 9 nya bisa kita Tahu yang mana yang 8 dan yang mana yang 9 Ini kita coba bisa membuktikan kali ya Kalau 1 atau 5 disini gak mungkin Oh enggak Simple aja 8 dan 9 dimana sih di kolom ini Kita tahu tadi 1 dan 2 disini menandakan bahwa Salah satunya harus disini Dan 1 dan 2 disini menandakan bahwa Salah satunya harus disini Maka Gak mungkin doang dua-duanya disini intinya Maka salah satunya lagi harus di atas sini Dan petak ini tidak bisa 8 dan 9 lagi Maka yang bisa disini sekarang Nice Dan kita tahu ini merupakan yang ungu Dan kita bisa Tahu yang mana yang ungu dan yang mana yang orange sekarang Ini merupakan yang ungu Kita tahu tadi harus diagonal Bentuknya Sehingga ini yang 2 dan ini yang 1 Di baris ini Ini tidak bisa 8 atau 9 lagi Maka ini tidak bisa mengindex 1 Ini gak mungkin 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Makanya bisa 1 Sehingga ini menjadi 3 Dan kita tahu sekarang 1, 2, 3 Ini harus 8 atau 9 Sudah ada 8 atau 9 pair disini Maka saya tidak bisa 8 atau 9 lagi Oke Dan Tinggal Tinggal Pana-pana ini ya Yang belum saya lihat nih Pana ini berarti Dia gak mungkin 4 ya 1, 2, 3, 4 Sudah gak mungkin Maka dia 3 atau 7 3 masih mungkin Dan 7 masih mungkin Tapi Ini adalah 3, 7 pair Maka 4 nya di box ini Hanya bisa disini Ini merupakan 4 Ini menjadi 3 Oke Oh tapi 3 disini Melihat ke samping ya 7 dan 3 selesai sekarang Dan sekarang 7 melihat ke bawah Oke Nah ini Ini gak memberikan informasi apapun ya 3 sudah melihat ke sini Jadi Kita sudah tahu Ini merupakan 8 atau 9 Kolom ini butuh 6 dan 7 Kolom ini butuh 8, 9 Dan 3 Hmm Ya mungkin ada sudoku kali ya Yang harus kita lihat sedikit disini Nah disini Kita butuh 4 5 7 Ini bukan 4 Box ini butuh 5, 7, 8, 9 Oh Petak ya 5 dan 7 melihat ke box ini Ini bisa di 2 tempat Dan membuat ini menjadi 8 atau 9 Yang merupakan orange Nice Nah orange ini Menandakan ini yang ungu Ini yang orange Sisanya menjadi hijau Di baris ini Dan sekarang kita tahu Di box ini Hanya bisa di 2 tempat Ini merupakan yang orange Dan menjadi angka 8 Nice Sekarang kita bisa Tahu yang mana yang 8 Orange menjadi angka 8 Ungu menjadi angka 9 Mana disini menandakan bahwa Ini harus 8 atau 9 Yaitu angka 9 9 harus disini Ini bukan 8 atau 9 lagi Ini bukan 9 juga Dan ini bukan 8 Sekarang Ups Salah benchmark saya Sorry Sorry Ini Ini Ya tadi saya miss ya Angka 9 disini Tadi saya Ya kenapa saya benchmark 378 Disini ya Tapi harusnya sih Gak 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 mempengaruhi apapun ya Karena Coba sebentar Saya Coba double check 67 Ya ini harusnya 33 389 Saya gak tahu Kenapa saya Menginginkan 7 Tapi harusnya Ganti logika Apapun setelahnya Oke ini adalah 3 dan 9 ya Sekarang dibarisin Di kolomnya Ini bukan 9 lagi Ini merupakan yang 9 Dan tadi Ya 8 disini Menandakan 9 disini 9 disini Di boxnya Oke Ini menjadi 5 Sekarang Dan ya Harusnya sisanya Tinggal seduku doang gak sih Atau mungkin ada Panah disini Yang membantu nanti ya Karena ini tidak mungkin Satu lagi Bisa aja Dua Tim Wah masih mungkin Semua ya disini ya 257 Mungkin ada logika Sesuatu logika lain Nanti disitu Yang harus kita cari Oke mungkin kita Fokus doku dulu Ini menjadi Satu dan Enam Enggak Sorry Satu dan Dua Di barisnya Dan Box ini Box ini Box ini Butuh 6 dan 4 Enggak Enggak Selesai juga Baris ini Baris ini butuh 5 6 7 5 Enggak mungkin disini Di mana 3 di baris ini Enggak mungkin disini Enggak mungkin disini Makanya bisa disatu tempat Yaitu disini Makanya tersisa 6 7 2 Yap 2 nya bisa kita tempatkan Dan menelit ke atas Dan ini Adalah 6 atau 7 Baris ini butuh 4 6 2 Yang 2 nya bisa kita tempatkan Sekarang Dan ini merupakan 5 7 pair ya Buat ini tidak bisa 5 atau 7 lagi Jadi 4 7 6 5 7 Kolom ini butuh Angkan 6 Ngasakan 4 dan 6 Disini Box ini butuh 1 dan 7 Yap 1 6 Disini Dan 3 3 Dan 4 Ya ini masih ada logika Sesuatu logika disini Yang mungkin nanti kita harus cari Kolom ini butuh 2 Dan 5 Enggak bukan 2 Dan 5 2 Dan 4 Yang masih bisa kita selesaikan juga Selesaikan 4 3 3 9 9 8 8 1 1 6 Atau mungkin sudah selesai kali ya 5 6 7 Oh enggak ini Ini deathly pattern yang masih harus kita selesaikan Disini Ini semua Bukan 8 atau 9 Ini Ungu Ini orange Ini orange Ini ungu Dan ini ya Petak Petak ini enggak mungkin 7 Kalau ini 7 Tidak bisa mengindeks Apapun lagi Menjadi 5 Ini menjadi 7 Dan sudah pasti mengindeks angka 8 Dan saya adalah sedoku 6 5 7 Dan puzzle selesai Oke itu adalah video solve Saya untuk search 8 Or 9 Dan ya disini saya record ulang kembali Untuk outro nya Karena Ternyata saya tadi ada Salah ya Mewarnai 8 dan 9 nya Kebalik gitu Di kedua box ini Dan sekarang sudah saya benarkan Dan ya Kalau menurut saya puzzle ini memiliki Konstruksi yang sangat luar biasa sekali sih Petunjuk-petunjuk disini Dipikirkan dengan cek sama sekali Untuk penempatan-penempatannya Sehingga membuat puzzle Yang sangat Keren banget Dan mungkin tadi di ending Agak sedikit tricky ya Ada deduksi-deduksi yang mungkin Sedikit tricky gitu Tapi Kalau menurut saya Sangat keren banget Karena setelah Mendapatkan deduksi yang tricky tersebut Kita langsung dibuat Rewarding gitu Mendapatkan Bisa langsung menempatkan Angka 8 dan 9 nya Bisa kita selesaikan Dan Sangat satisfying gitu Sangat satisfying sekali Untuk menyelesaikan puzzle nya Karena setelah itu Dapat kita selesaikan dengan Sangat pancar sekali Kalau menurut saya Puzzle ini memiliki konstruksi yang sangat keren Dan Sangat seru untuk dimainkan Oke terima kasih sudah menonton video hari ini Kalau kalian suka dengan video nya Jangan lupa like Dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya